Berita terbaru Akhirnya Keman Prabowo Subianto berhasil mengintip Ravale di Sendisiar Bahasan seputar alutsista baru selalu menjadi perhatian utama netizen, apalagi bila menyangkut pengadaan alutsista yang jadi maskot suatu matra. Terlepas dari proses pengadaan yang masih berjalan, belum lama ada postingan foto yang memperlihatkan kunjungan delegiasi Kementerian Pertahanan RI ke Pangkalan Angkatan Udara Perancis. Bila sosok Ravale sudah begitu banyak mendapat publikasi, maka lain hal dengan Pangkalan Angkatan Udara, Lanut, Saint-Bizier-Robinson. Meski bukan lanut terbesar yang ada di Perancis, namun Saint-Bizier-Robinson terbilang fasilitas militer Perancis yang bernilai strategis dan punya sejarah panjang. Saint-Bizier-Robinson Air Base atau Base Air Yene 113 Saint-Bizier, adalah lanut yang ditempati jet tempur dan berada di garis depan, di mana lokasinya terletak sekitar 4 km, 2 mil laut, barat Saint-Bizier, di timur laut Perancis. Lanut ini berada pada ketinggian 458 kaki, 140 meter, di atas permukaan laut. Saint-Bizier-Robinson memiliki satu landasan pacu dengan panjang 2412 meter dan lebar 45. Pertama kali melayani pendaratan perdana pesawat militer Perancis pada 11 Agustus 1910. Lantaran berada di garis depan, lanut ini pernah juga dioperasikan oleh AU Jerman saat pendudukan Nazi, kemudian juga pernah menjadi basis pesawat tempur Amerika Serikat saat Jerman berhasil dipukul mundur dari Perancis. Di era Perang Dingin, yaitu di tahun 1973, Saint-Bizier-Robinson menjadi lanut pertama Perancis yang ditempati jet tempur sepecat Jaguar. Skadron Jaguar dari lanut ini ikut dalam misi tempur di Mauritania, 1978, di Chad, 1980, An, dalam Perang Teluk, 1990 hingga 1991, dan di Bosnia. Dan sejak tahun 2006, Saint-Bizier-Robinson memiliki pesawat tempur baru, yakni Dasaut Rafale B.C. Ada beberapa catatan kami tentang lanut Saint-Bizier-Robinson. Jika masih ingat dengan misi Pegasus 2018, saat di mana Rafale melakukan penerbangan jarak jauh ke Australia dan Indonesia, maka flight Rafale B yang hadir dan unjuk kebolehan di lanut Halim Perdana Kusuma. Kilas balik ke Maret 2020, sebuah Rafale B, tandem seat, terpaksa return to base tak lama setelah lepas landas. Lantaran penumpang yang berada di kursi bagian belakang tak sengaja menekan tombol kursi pelontar, Ejector Seat. Kembali ke rencana pengadaan Rafale oleh Indonesia, sejak 7 Juni 2021 sudah ada penandatanganan kontrak awal yang disebut kontrak Kome Intu Force, dan akan mulai berlaku pada Desember 2021. Kontrak Kome Intu Force, selanjutnya akan menjadi dasar menuju kontrak efektif, yakni setelah semua kesepakatan antara Indonesia dan Perancis tercapai, dan tentunya setelah Indonesia membayar uang muka pembelian 36 unit Rafale.